Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semuanya kembali lagi dengan aku Doya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review plus akurasi cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk dihidupkan ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin yang sudah sebenarnya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu berikan dirinya dan juga dipanjangkan umumnya amin saya doakan semoga jika 200 biblik kalian membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran disini dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian wajibkan terus disini habis dan pasti jangan lupa di subscribe juga yang pertama kita senapan angin ff yuma aja kita base dari bagian depannya sampai ke bagian rasanya kita base dari bagian depannya secara baru kan ke bagian belakang yaitu ke bagian popernya kita base dari bagian rasanya terlebih dahulu kita base dari bentuk rasanya dan juga panjang rasanya itu ada berapa kita base aja untuk bagian rasanya ini menggunakan ras jiwa aja yang pasti sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga ada juga senapan angin yang tidak memakai serombong tapi kalau senapan angin ff yuma aja ini sudah dilengkapi dengan serombong yaitu ada double serombongnya yang berwarna merah di bagian dalam ini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya itu diameternya itu 22 dan panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alunya 12 oh diameternya 14 dan di bagian sini di bagian utuhnya juga ada bagian penutup laras bagian penutup laras sebagai variasi tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga kalau semisal kalian suka berbiasa senyap akan berjaya agar tidak bersik di bagian larasnya karena untuk bagian penutup laras itu bisa diganti dengan peredam juga dan sepertinya juga bisa dipakaian peredam jadi pakaian berdeng juga bisa banget dengan menggunakan peredam juga agar di bagian larasnya kalau kalian digunakan untuk berburu gitu dan juga di bagian sini ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venam 500 cc bukan menggunakan tabung SM tapi sini menggunakan tabung Venam 500 cc dan juga ada namanya yumaja di area tabung di bagian sini tidak pentingnya nyetik banget di area tabungnya karena ada namanya yumaja di bagian tabungnya di bagian sebelah sini ada namanya yumajanya dan untuk di antara senyapung di bagian sini juga ada bagian satu cinyelas yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperkuat laras yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget atau sudah ada bagian jenisnya di antara senyapunya di area sini kalau disini tidak ada jenis Pak akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasad makanya disini dilangkapi dengan cinyelas yang aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget sudah bagian cinyelas di antara laras yang tabungnya di bagian ujung di sini ada bagian satu cincin asin tanya akan aman banget dan pasti tidak goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berguruh gitu dan untuk kalian kalau kalian melihat kapas angin pasti ada di bagian malam-lamater untuk malam-lamater ada di bagian sebelahnya sini namanya bagian malam-lamater untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2000 sampai 2800 PSI kalau semisal ini sudah mencapai 1000 itu benar-benar kalian sudah sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilapikan juga supaya tapunya tetap awal dan pasti tidak mendocok di bagian tapunya makanya kalau setara saja dan sampai dilapikan dan juga jangan sampai dilapikan untuk bagian pengisian tapunya kalau setara saja pastinya jangan sampai dilapikan dan juga jangan sampai dilapikan juga untuk bagian pengisian tapunya untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah mana serika, ya untuk bagian pengisian angin ada di bagian kebalikan dari pengisian dari bagian malam itu ada di bagian sini untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cupel sehingga tidak perlu cupel tambahan lagi dalam pompa ini juga disini menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga karena untuk bagian pengisian angin bisa diganti biar di pompa dengan pompa kompresor dan juga bisa di pompa dengan pompa PJP juga karena ada dua pompanya gitu dan juga di bagian sini yang berwarna merah ini namanya juga ada bagian c-bar bagian c-barna ini menggunakan c-barna seri 6 semi CNC untuk senapur angin F5C ini masih semi CNC bukan full CNC tapi disini masih menggunakan c-barna seri 6 yaitu masih semi CNC bukan c-barna seri 7 dan di bagian sini di bagian atasnya ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian c-bar ada di bagian sini untuk bagian teleskopnya ada di bagian atasnya c-bar dan untuk bagian pengisian peluru pasti ada di bagian tengah-tengah c-bar ada di bagian sini pengisiannya itu ada dua ada magazine dan juga ada single suitnya, artinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai sederhana, karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single suitnya, kalau misalnya kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka yang magazine, bisa kalian ganti dengan single suit saja, karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single suitnya untuk bagian pengisian pelurunya dan di bagian sampingnya sini, di bagian sampingnya, tapi juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan galil, tapi disini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern cara yang game lebih mudah banget tapi akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu di bagian sini, di bagian belakang capa juga ada bagian setelan powernya juga, disini itu ada bagian setelan power bagian setelan powernya itu bisa kalian petar ke kiri untuk small game, dan juga ke kanan atau yang big game itu untuk bermasalah small game itu untuk yang buruan negeri, jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya yang big game setelan small game itu untuk bagian setelan powernya, dan di bagian bawahnya juga ada bagian trigger, dan juga bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mix bukan lagi menggunakan trigger klasik karena di senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger mix dan juga ada trigger klasik, tapi kalau senapan angin F5C ini sudah menggunakan trigger mix atau trigger yang modern di bagian sini sudah ada bagian setelan trigger atau bagian pengaman piconya, namun sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau misalnya senapan angin ini dipakai enak-angin itu akan banyak banget, karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian save 3 trigger-nya saja agar aman, dan senapannya pasti tidak dipakai untuk sembarang orang tapi bagian belakangnya kita kembali ke bagian popornya untuk bagian popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga pewet dan pasirnya tidak mudah patah juga, karena terpumpulannya dari bahan kayu maoni kalau popornya belum muncul masih berwarna putih seperti ini, dan untuk di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinecturna untuk sesuai dengan selera kalian intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, kalian bisa diataskan dan juga bisa diturunkan untuk bagian setelan pipinya dan di belakangnya sudah ada bagian salian bawahnya juga untuk bagian salian bau, terbuat dari karet mentah sehingga penyaman, dan pasirnya mampu banget saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian, gitu kita sudah ditapai untuk sepepek dari senapan angin ini sekarang kita pasirkan dari senapan angin FXGUMAC ini harganya ada berapa? dari senapan angin FXGUMAC ini harganya pasirnya murah banget, harganya cuma Rp3.900.000 saja itu kalau untuk mendapatkan pompar dan juga ada hatinya juga, kalau senapan angin ada hatinya harganya cuma Rp3.000.000 saja kalian bisa pilih untuk dari harga tersebut dan untuk kalian, kalau menarik dengan senapan angin wajah-wajah namun ada di bagian bawahnya saja kita pasir ke senapan angin yang selanjutnya ke senapan angin yang kedua kita pasir dari bagian rasa sampai ke bagian popernya kita pasir dari bagian rasa terlebih dahulu untuk bagian rasa ini menggunakan lalu sepajah pilihan yang pasirnya dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjangnya 60 cm alunya 12, diameternya 14 dan di bagian sini juga ada bagian penutup alas untuk bagian penutup alas sebagai variasi dan bisa juga kalian pegangnya menggunakan peredam juga kalau misalnya kalian suka berbual yang sesengah di pakaian dan saya akan tidak bersih di bagian rasa kalau untuk bagian penutup alas diganti dengan peredam juga di bagian bawahnya alas di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung V6500 cc bukan menggunakan tabung gas MTPG ini menggunakan tabung V6500 cc dan untuk di antara alas dan tabung di sini ada bagian 1 cc yang menutup alas sebagai memperkuat atau memperikat antara alas dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu tentunya akan aman banget kalau sudah ada bagian 1 cc di antara alas dan bagian sebelah sini kalau misalnya di sini tidak ada cc kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat selesai makanya di sini dilengkapi dengan cincin alas agar aman dan pasti tidak akan buang-buang saat kalian gunakan untuk berburu nantinya akan aman banget kalau sudah ada bagian 1 cc di antara alas dan tabungnya di area tubuhnya laras dan tabungnya di bagian sebelah sini akan aman banget kalau kalian gunakan untuk berburu kalau di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan sehingga tidak perlu populer tambahan lagi untuk pembangun di sini menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP kalian juga bisa banget gantinya dengan pompa-pompa bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas anginnya itu pasti ada di bagian latar aman atau bagian latar aman itu ada di bagian latar aman itu ada di bagian sebelah sini ada di kebalikan dari pengisian angin terus kapas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2100-2800 PSI ini artinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu berkansi jangan sampai dianolakan supaya tabungnya tetap tetap berlob Dennampanya pasannya tidak mudahING rusak makanya kalau bisa diperalukan jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilakukan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah dan pasaskan lesapnya terlupa sekali jangan sampai dilakukan dan juga jangan pihak ditandang untuk bagian pengisian tabungnya Terbaik sebelah bagian tengah tangan saat sini di bagian tengah tangan saat ini itu ada bagian天urnya Untuk bagian cembernya juga sama Menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC Bukan menggunakan cember seri 6 Masih menggunakan cember 2 seri 6 Yaitu masih semi CNC Bukan full CNC Dan di bagian sini Di bagian sini ada bagian Thermoning atau penaruh teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop Pasti ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Ada di bagian atasnya Berada di bagian sininya Untuk bagian tengah-tengah Di bagian sini juga ada bagian pengisian Pengisian puru itu pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magajin dan juga ada single suitnya Ini mudah banget untuk diatur Dengan sel-sela selera kalian Karena ada 2 pengisian, ada magajin dan juga ada Single suitnya Kalau kalian suka yang magajin Bisa kalian bisa dengan magajin Tapi kalau kalian suka yang magajin Kalian bisa juga dengan single suit Karena ada 2 pengisian, ada magajin Dan juga ada single suitnya Makanya itu mudah banget untuk diatur dengan sel-sela selera kalian Untuk bagian pengisian purunya Dan di bagian caminnya Di bagian salam ini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan seat lever intinya bukan lagi menggunakan tarikannya gara-gara tapi ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan entang banget saat kalian gunakan untuk berburu untuk di belakangnya camber di bagian sini juga ada bagian setelah ponsel dan bagian setelah power power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermaster misalnya kayak baby biawa dan lain sebagainya juga juga nyabung-nyabungan yang berkaki empat untuk small game itu baru yang berkaki misalnya kayak tupai turun dan lain sebagainya juga yang hal-hal yang tepat kebalik kalau menggunakan setelah powernya yang bikin yang seluruh game itu untuk yang peter untuk bagian setelah powernya yang dibikin bawahnya sini juga ada bagian trigger juga untuk bagian triggernya ini juga sama menggunakan trigger mic atau trigger yang modern bukan lagi menggunakan trigger ada dua trigger ada trigger mic dan juga ada trigger kasih takut senap angin bocet beset ini sudah menggunakan trigger mic atau trigger yang modern dan di bagian sini juga ada bagian safe trigger atau bagian pengaman picunya yang punya sebagai pengaman itu senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan banyak banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini aman tuvo saja dibahirkan untuk mencet pangani picu atau bagian safe trigger ini saja intinya agar aman di sini dan senapan angin pasta tidak dipakai sembarang orang makanya kalau kalian sudah dipakaiberginz situation liken pinahan angin ini aman서 saja kalian mencet pangani picu atau bagian safe trigger ini saja gitu kita ba muff ke bagian bagian pokernya atau bakian pokernya ini menggunakan popel klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awas dan pasnya tidak mudah patah juga yang akan awas banget kalau untuk pokoknya akan bintu pembayanya dari bahan kayu maoni dan pokoknya ini sudah di finishing berwarna hitam seperti ini untuk bagian bahannya itu cantik banget untuk senapan anginnya dan untuk bagian sini, itu ada bagian setelah yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian, intinya mudah banget untuk diatur dengan selera-selera kalian dan juga bisa diaturkan untuk bagian setelan pipihnya dan juga di bagian belakangnya bahwa juga ada bagian setelan bau yang terbuat dari kayu maoni sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian dan sudah kita bisa mencari senapan angin bocap beset ini, sekarang kita base untuk harga dari senapan angin bocap beset ini dari senapan angin bocap beset ini untuk harga normalnya itu harganya pasnya murah banget, harganya cuma 3.800.000 itu kalau harga normal kalau harga promo harganya cuma 3.300.000 dan pasti sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga begitu ada tas talisan dan gantungan pluruh, pluruh tas, magasin program dan juga ada STKS nya juga ini harganya yang murah banget kalian sudah mendapatkan senapan angin yang berikut ini dan kuatnya itu mantap banget dan pasti sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga kalau kalian menat dengan senapan angin itu sudah jauh bunyi yang meraih ada di bagian bawahnya sini saja dan untuk di garis senapan angin kalau kalian membeli senapan angin juga ada garisnya untuk garisnya itu ada 2 ada garis tabung dan juga ada garis apurasinya juga untuk garis tabung di 2 bulan untuk garisnya apurasinya di 2 minggu saja dan untuk bahan packing bahan packing yang disini sudah menggunakan bahan packing yang kayu sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mendapatkan saat diantar ke rumah kalian kan disini sudah menggunakan bahan packingan yang kayu ini akan menambang saat diantar ke rumah kalian dan sebelum dikirim ke bagian senapan anginnya pasti ada bagian tes akuasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian kalian bisa melihat untuk bagian tes akuasinya sebelum senapan anginnya pasti dikirim ke rumah kalian gitu nya akan aman banget dan pasti akan matah banget untuk senapan anginnya untuk digalir senapan angin juga ada 2 cara pembayaran ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat cara TOD, pasti gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan kemudian terus berkampung yang ada di bagian link deskripsi saya akan sedikit rekomendasi jika kalian suka dengan videonya pasti jangan lupa di like untuk lihat dan ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya Diyah Pembetul Diri Wassalamualaikum Wr. Wb